Intro Bersama CNN Indonesia Bisnis, 31 pekerja proyek pembangunan jembatan di wilayah Nduga, Papua diduga menjadi sasaran pembunuhan oleh pelaku yang hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Kabupaten Humas, Polda, Papua, Kombes Pol, Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pembunuhan terjadi di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga. Pembunuhan terhadap 31 pekerja proyek Istakakarya berlangsung selama 2 hari yakni pada Minggu 2 Desember sebanyak 24 pekerja dan disusul pada Senin 3 Desember sebanyak 7 pekerja. Sementara pelaku pembunuhan merupakan atau diduga kuat kelompok bersenjata dari wilayah Nduga, Wamena. Hingga hari ini para korban belum bisa dievakuasi karena jalan menuju lokasi masih dihalangi pepohonan oleh para pelaku. Sementara tim yang berangkat lebih dulu belum berhasil dikontak. Ini kelompok ini yang melakukan pembantean tiga warga masyarakat sipil yang ada di Duga berapa bulan yang lalu menjelang Bilgada. Terus kemudian kelompok ini juga yang melakukan pemerhosaan dan kekerasan terhadap para guru dan medis yang ada di Duga. Jadi bahkan perlu kami dikaskan bahwa pembantian oleh kelompok tim yang lalu bersenjata dalam 2 hari itu ada berjumlah 31 orang. Kemarin kita setelah mendapatkan informasi pimpinan kami bahwa apoletikus dengan semangat kami merintahkan apres dan jantung saya untuk segera mendatangi TKP. Namun ketika mendatangi listrik di mana TKP itu terjadi, terjadi pemalakan atau pohon-pohon dirubukan. Sehingga kami sampai sore depannya jam 6 sore belum dapat.